Intro Ricuh masa buruh bentrok dengan polisi Pemirsa kericuhan tak terhindarkan ketika ratusan buruh kelapa sawit yang tergabung dalam perkumpulan buruh bersatu Nusantara atau PBBN memperjuangkan hak mereka. Peristiwa ini melibatkan pihak kepolisian setempat dibantu sekuriti dan manajemen PT Triputra Agro Persada, dalam hal ini PT Yudha Wahana Abadi. Kericuhan terjadi saat para buruh menuntut hak pesangon mereka pasca perusahaan tempat mereka bekerja PT Yudha Wahana Abadi resmi diakuisisi PT Triputra Agro Persada 3 tahun yang lalu. Janji manajemen tak kunjung terrealisasi. Untuk memperjuangkan hak, para buruh memutuskan untuk menggelar aksi mogok kerja di wilayah operasional PT Triputra Agro Persada, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 24 Juli 2023 malam. Tak hanya soal pembayaran hak-hak pesangon pekerja, para buruh kelapa sawit ini juga mempersoalkan menuntut hal lain, seperti hak cuti heit dan pemotongan upah dari 27 hari kerja menjadi 25 hari kerja. Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari manajemen perusahaan. Koordinator Perkumpulan Buruh Bersatu Nusantara atau PBBN Katarina Kartini mengatakan, Aksi mogok kerja kali ini merupakan upaya buruh untuk menuntut hak-hak pesangon, sebagaimana pernah dijanjikan oleh perusahaan sebelumnya. Catherine menegaskan, karena sudah ada perjanjian dengan pihak perusahaan, para pekerja pun meminta agar perusahaan tidak lagi mengulur-ngulur waktu untuk membayar pesangon setelah diulur-ulur sejak tahun 2019. Sebelumnya, Direktur Utama PT Yuda Wahana Abadi Joko Minto pernah berjanji, dia akan membayar hak-hak karyawan. Ia sempat meminta waktu 3-6 bulan untuk diproses pembayaran. Namun sudah lewat dari 3 tahun, janji itu tidak juga direalisasikan. Sementara itu kericuhan berawal ketika aparat kepolisian dibantu security perusahaan mendorong, bahkan menyeret peserta mogok kerja hingga ada korban yang jatuh, lalu ditindih dengan rel periuk pabrik kelapa sawit. Akhirnya, seorang korban mengalami cedera pada kakinya. Tak hanya itu, pihak keamanan juga menendang makanan para peserta aksi yang berada di tikar yang dibentang di atas terpal. Para buruh diperlakukan dengan sangat kasar. Tampak kepala security bernama Kadin menyeret para peserta mogok yang sedang duduk bersila di tikar. Kadin juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada para buruh. Di lokasi terlihat, Dwi Adi selaku humas PT Triputra Agroperasada yang sebelumnya adalah PT Yuda Wahana Abadi. Ia mengatakan dan mengingatkan agar para peserta aksi mogok kerja dapat menyampaikan orasi dengan cara yang santun. Mogok kerja sebelumnya direncanakan berlangsung 5 hari, dari tanggal 24 hingga 29 Juli 2023. Namun pada hari kedua, mogok kerja tersebut disepakati hanya sampai tanggal 25 Juli 2023. Mogok kerja sebelumnya direncanakan berlangsung 5 hari, dari tanggal 24 hingga 29 Juli 2023. Namun pada hari kedua, mogok kerja tersebut disepakati hanya sampai tanggal 25 Juli 2023 saja. Kepada pemogok kerja, humas PT Triputra Agroperasada yang sebelumnya adalah PT Yuda Wahana Abadi, Dwi Adi mengatakan, Pihaknya meminta maaf apabila dalam aksi tersebut ada yang mengalami cedera. Dirinya mengaku bertanggung jawab atas kericuhan yang menyebabkan cedera oleh para pekerja. Dirinya tak menginginkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Misalnya pada saat aksi tersebut, pemogok kerja khususnya pekerja pria yang merokok dan percikan api jangan sampai terjadi. Karena di area aksi tersebut terdapat aset-aset perusahaan. Sehingga pihaknya meminta para pemogok kerja untuk tidak melakukan di dalam area perkantoran perusahaan. Sehingga pihaknya meminta perusahaan terhadap buru-buru di PT Yuda. Mereka korupsi nomor satu. Mereka jurunis meminta maaf. Menjadikan 3 hingga 6 bulan sampai hari ini belum dibalar. Kita punya hak-hak. Sudah sampai dihidup makan tetap mereka masih menyeakan. Mereka sudah makan semua itu. Betul! Mereka sudah makan semua hak-hak itu. Orang Jakarta tidak tahu itu. Betul sekali. Perutam buji-biji semua itu. Ayo buru-buru. Buru persatuan Nusantara. Ayo! Dari Merapun, Barau, Kalimantan Timur, Desa Domikus melaporkan untuk Anda